Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi kutuk-kutuk pemirsa semua Jadi para pehobis, para pesuka pertanian di seluruh Indonesia khususnya Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol, berbincang-bincang Mengenai salah satu hasil produk dari bangsa Indonesia Apa itu? Adalah rempah-rempah Cerita rempah-rempah ini tidak lepas dari sejarah Dari sejarah Jadi bangsa Eropa itu selalu disebutkan di sejarah Mengapa bangsa Eropa sampai di Nusantara dan menjajah Sampai lama sekali Ini salah satu akibatnya adalah Pertamanya mencari rempah-rempah Untuk diperdagangkan Saya dulu sering berpikir apa benar Sampai sejauh itu mencari rempah-rempah Sampai segitunya Tapi kalau dipikir-pikir ya betul juga Nah coba sekarang kita amati Dari Eropa sana itu Apa-apa makanan-makanan apa kan Kebanyakan kan hambar Hambar Kalau di tempat kita Itu di Nusantara ini masakan mesti mantap-mantap Namanya kalau orang bilang Bungunya meresap mantap Nah itu karena rempah-rempah Dan orang luar bilang namanya spicy Karena itu rempah tadi Spicy penuh dengan rempah Nah kan gitu Memang kita karena tiap hari dengan rempah-rempah Ya merasakan enaknya Masakan-masakan dari Nusantara ini Nah inilah Jadi judul pembicaraan kita ini Rempah ini dari dulu yang mengakibatkan Kita dijajah Sekarang mau yang kita berjarakan Balik-balik Karena rempah ini kita sekarang mau Makanan kita menjajah Eropa dan Amerika Karena rempah ini juga ini Sangat penting Kita sekarang sudah Sudah tahu gitu Makanya ini perlu dikembangkan terus Hasil rempah-rempah Yang mempunyai ciri khas Nusantara kita Yang lain tidak ada kan gitu Ini harus kita kembangkan terus Mari pertarian Indonesia Kita kembangkan Tadi kita sudah berbicara Mengenai sejarah Kenapa bangsa Apa ya Eropa sana Sampai ke Nusantara Karena salah satunya Salah satunya Rempah ini Nah Sekarang kan Di balik sekarang ini Nah ini kami Review melihat beberapa Masakan Indonesia Yang tentunya mengandung rempah Itu sudah mulai Apa ya Mendunia Sudah mulai Apa ya Namanya istilahnya Keseluruh dunia Nah nanti beberapa kita lihat Kalau yang sudah lama Yang sudah lama itu Misalnya masakan padang Masakan rendang Rendang itu ya Sangat umum Karena sesama Nusantara Di Malaysia Sangat banyak Misalnya kan gitu Di Malaysia pun ada Sate Ada apa Biasa Kemudian Apalagi Yang ada kaitannya Dengan keagamaan Misalnya di Timur Tengah Nah di Timur Tengah Masakan Indonesia Juga Apa Sangat familiar Kalau kita pergi ke Mekah Ke Madinah Itu Apa namanya Toko Indonesia Ada Jadi kalau mau Mencari Dijedah Mencari Makanan yang Di Indonesia Mudah Mencari Tempe Iya kan Ada Sejuara tempe Di sana Nasi goreng Apalagi Rendang Masakan padang Bakso sekarang Sangat Banyak lah Kan gitu Ini sudah mulai Memasuki Itu tadi Yang daerah-daerah Timur Tengah Sehingga kita Kalau lihat dulu Film Ketika Cinta Tasbih 2 Nah itu kan Karena Ceritanya juga ada Karena Membantu ekonomi Jualan tempe Di Cairo Kan gitu Itu Menggambarkan Apa ya Perkembangan Makanan Indonesia Yang mengandung Rempah itu Sudah menjadi ke sana Dan ini Kalau kita lihat ya Sekarang Di video-video Yang sekarang ini Coba kita lihat Ini di Apa saya Di Laptop saya Nah itu Ini Dari Videonya Kiki Koto Kiki Kiki Koto Kiki Koto Patut bangga Warung makan Indonesia Diserbu Warga Eropa Dan Amerika Ini ada Buktinya ini Kemudian Buka usaha Wartek Di Amerika Wartek Ada Ke pencet Jaling Sebentar Terus Wartek Di Ada Jualan bakso Di Korea Ada jualan bakso Di Jepang Biasa Ya kan Rumah Makan Burneo Di Amerika Biasa Bakso Bakar Badu Badu Dia juga Sangat terkenal Jadi di Orang masyarakat Indonesia Banyak Juga Banyak Di Jepang Wartek Jadi Jadi Ini Satu Saja Yang Coba Kita Bahas Yang Mungkin Kekinian Coba Kita Lihat Yang Tadi Satu Saja Warung Makan Indonesia Gempur Amerika Dan Eropa Coba Kita Putar Fijirnya Lokasi Warung Masyik Kekinian Tersebut Berada Di Park Schoenfeld 34121 Kassel Jerman Nah Ini Jerman Sekaligus Merupakan Kota Terbesar Di Wilayah Hessen Bagian Utara Jerman Meski Berokasi Di Negara Terkaya Di Eropa Namun Warupski Tetap Mempertahankan Sisi Sederhana Dan Ciri Khas Wartek Yang Sudah Sangat Melegenda Baik Tenda Maupun Tetanan Meja Dan Kursi Dibuat Semir Mungkin Dengan Wartek Di Indonesia Wartek Juga Dengkapi Dengan Spanduk Ikonik Haswang Warung Pikiran Ada Gambar Ulekannya Ada Gambar Kelas Ada Gambar Sotong Lengkap Dengan Tulisan Tulisan Seperti Tulisan Dipe Celele Itu Soal Soal Tentunya Tak Ditanyakan Lagi Wartek Dengan Bangga Menyajikan Berbagai Menu Makanan Khas Indonesia Mulai Dari Cumi Asin Tumis Cumi Hitam Terung Cumi Bung Jadi Apa Namanya Ini Wartek Ini Merupakan Warung Makan Touchscreen Yang Pertama Karena Kita duduk Langsung Nunjuk Tempe Sotong Nasinya Lautnya Kan Gini Hashtag Dibun Warung Ini Juga Menyediakan Menyumat Sashet Khas Wartek Yang Beranek Ragam Meski Hanya Berada Di Pinggir Jalan Dan Ditutup Oleh Tenda Biru Namun Wartek Keras Dan Laris Manis Di Kalangan Penurut Lokal Jerman Mampun Pendatang Wartek Nampaknya Juga Mengubati Kerimuan Warga Negara Indonesia Jerman Ini Wartek Ini Sudah Mau Buka Di Bangladesh Juga Di Inggris Coba Kita Percepat Ini Anak Indonesia Ini Ini Sekarang Ke New York Bikin Warung Indomie Warung Indomie Batik Kopi Gamelan Ataupun Rendang Dan Sekaranglah Waktunya Kita Untuk Memperkenalkan Juga Tentang Budaya Dan Makanan Dari Tanah Air Kita Karena Indonesia Ini Sangat Sangat Kaya Dengan Budaya Serta Makanan Yang Sangat Otentik Dan Khans Ketika Pemuda Ini Memilih Untuk Merintis Usaha War Cop Di New York Alasannya Cukup Sekarang Karena Kota New York Adalah Melting Seluruh Pujudu Amerika Serikat Mereka Pun Yakin Jika Pengenalan Budaya Ini Berhasil Di New York Atau Mungkin Los Angeles Yaitu Kota Kedua Terbesar Di Amerika Yang Dalam Banyak Hal Bisa Dianggap Hampir Setara Dengan New York Maka Pengenalan Budaya Ini Juga Akan Mudah Diterima Di Negara Bagian Lain Di Seluruh Amerika Berli Jerman Yang Mengugah Selera Warga Jerman Dengan Hidangan Populer Khas Indonesia Yaitu Nasi Goreng Dan Gado Gado Nah Ini Juga Dasar Indonesia Lainnya Di Amerika Yang Juga Tak Populer Namun Yang Jelas Ini Warga Barat Nah Inilah Yang Kita Video-video Yang Lain Bahkan Ada Banyak Chef Indonesia Yang Terkenal Di Keluarga Negeri Ini Intinya Substansinya Karena Kemampuan Memasak Dengan Rasa Ini Di Belakang Saya Ini Rempah Rempah Kita Jadi Menyebabkan Teasnya Rasanya Sangat Spicy Dan Ini Kedepan Harus Menjadi Andalan Kita Untuk Bersaing Di Dunia Internasional Masakan Masakan Dari Indonesia Terkenal Seperti Halnya Nanti Bisa Banyak Seperti Franchise Franchise Nasi Goreng Sabang Sabang Dari Mana Tapi Di Amerika Di London Seperti KFC 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 Mendunia Itulah Harapan Kita Untuk Menyerbu Atau Menggempur Eropa Dan Amerika Dengan Rempah Kita Terima Terima Kasih Bincang Bincang Ringan Kita Ini Mudah Memberikan Inspirasi Bagi Kita Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bincang